Intro Hai apa kabar sobat dia channel dimanapun kalian berada Semoga hari ini kalian sehat selalu pastinya Untuk materi tutorial kali ini dia channel akan berbagi seputar bagaimana langkah-langkah cara mengisi POM Pajak penghasilan yang benar Sebagaimana yang diminta oleh Google Edison kepada semua konten kreator di luar Amerika Termasuk salah satunya Indonesia Namun sebelum lanjut menyimak ulasan video berikut ini Jangan lupa kalian klik subscribe, like, share dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari dia channel nantinya Dan pada tutorial video kali ini Khusus bagi kalian yang sebelumnya sudah menyiapkan atau memiliki NPWP Seperti biasa langsung saja login ke dashboard halaman utama Google Edison dengan menggunakan akun Google Edison Kemudian setelah berhasil dashboard utama Edison Klik pada panel menu tanda tiga garis yang ada di pojok ini Selanjutnya Langsung saja klik pada panel menu payment alias pembayaran Mohon maaf sebelumnya disini saya masih menggunakan bahasa Inggris Lupa sebelumnya tadi menyetting ke bahasa Indonesia Dan disini Terlihat manage tech info Gulir ke bawah Kemudian Klik pada Panel menu manage setting Yang ada di bagian paling bawah Selanjutnya Pada bagian profile Silahkan kalian pilih Opsi individual Mohon maaf Yaitu disini klik United status tech info Maksud saya Kemudian klik manage tech info Dan setelah itu Langsung saja klik tombol ADD text info Yang berwarna Biru ini Kemudian kalian akan diminta kembali untuk memasukkan kata sandi Daripada akun Google Edison milik anda Silahkan masukkan Kemudian klik next Atau berikutnya Dan pada bagian United status tech info Pilih opsi individual Alias perorangan Pilih individual Kemudian klik berikutnya Atau next Dan Pada bagian Are you citizen Apakah kamu tinggal Saat ini di Amerika Pilih no Alias tidak Pilih tidak Kemudian kembali klik next Atau berikutnya Atau selanjutnya Dan selanjutnya Pada bagian select W8 tech form info tipe Di sini Kalian pilih opsi Nomor 1 Yaitu W8 band Yang ini Kemudian Langsung klik start W8 band form Dan pada bagian Names of individual Di sini akan tampil Akan muncul Nama sesuai dengan Nama yang tertera Di dalam akun Google Adsense Milik kalian Namun bagaimana Jika kalian Menggunakan Data Pajak Milik Saudara atau orang tua Apakah boleh Atau tidak Jadi boleh-boleh saja Oleh karena itu Di sini nama Op individual Harus disesuaikan Dengan nama Si pemilik Data pajak itu Tersebut ya Dan kebetulan Saya di sini Menggunakan Milik saudara Jadi di sini Nama Names of individual Ini dirubah Menggunakan Nama Si pemilik Data pajak Selanjutnya Pilih Country of citizenship Negara yang Bekerja sama Dengan Amerika tersebut Pastinya di sini Pilih Indonesia Karena Indonesia Bekerja sama Dengan Amerika Serikat Dalam hal Teripajak Kemudian Selanjutnya Pada Poregentin Atau Tin asing Ini silahkan Klik Dimana Tin ini adalah Kolom Untuk memasukkan Kode NPWP Milik kita Setelah Berhasil Memasukkan Kode NPWP Ke dalam tin asing Silahkan Klik next Atau berikutnya Dan selanjutnya Di sini Silahkan Kalian Isi Kolom Alamat Baris 1 Alamat Baris 2 Dengan Sesuai ya Data-data Yang dimasukkan Di sini Sesuai dengan Data-data Yang ada Di dalam Pompajak Kemudian Dari mulai City Provinsi Kota Provinsi Dan Kode Vos Yang sesuai Dengan Data-data Yang ada Di dalam Data Si pemilik Pajak Dan jangan lupa Untuk mencetang Mailing address Kemudian Klik next Atau selanjutnya Kemudian Pada Season Ketiga Di sini Ada Tag Treti Pilih Yes Pilih Ya Lalu Pilih Negara Indonesia Di sini Pada bagian Resident of Country Claiming Di centang Karena Indonesia Melakukan Kerjasama Tretri Tag Tretri Maksud saya Dengan Amerika Dan Pada bagian Ini Silahkan Di Checklist Atau Di centang Kemudian Pada bagian Ini Pilih Paragraf 8 Ayat 1 Dan Di sini Pilih 0 Redux Tretri Harga Termurah 0 Kemudian Jangan lupa Untuk Men-checklist Semua Book Yang ada Di sini Kotak Book Jadi Saya sendiri Tidak Paham Maksudnya Apa Yang penting Di-checklist Karena Kalau tidak Di-checklist Nanti Ada Notifikasi Warna Red Atau Merah Selanjutnya Silahkan Checklist Pada bagian Motion Picture NTP Royalty Lalu Kemudian Pada Artikel Paragraf Silahkan Kalian Pilih Artikel 13 And Paragraf Artinya Ayat 2 Pasal 2 Ayat 13 Di sini Kemudian Pilih Yang 10% Redux Tretri Ratenya Dan Seperti Tadi Jangan lupa Untuk Men-checklist Alasan Di sini Ada Ration Alasan Kotak Ini Silahkan Checklist Atau Centang Kemudian Di sini Ada Book Yang ketiga Checklist Juga Order Copy Rage Royalty Search Play Kemudian Silahkan Pilih Seperti Tadi Pada Artikel Atau Pasal Dan Ayat Ini Maksudnya Silahkan Pilih Kemudian Pada Bagian Ini Silahkan Pilih Nominal Terkecil Yaitu 10% Reduct Trade Rate Jangan Yang Terbesar Jangan Salah Kalian Memilih Kemudian Pada Bagian Ini Checklist Selanjutnya Silahkan Klik Next Untuk Menuju Ke Tab Alaman Perintah Selanjutnya Nah Pada Bagian Ini Silahkan Pada Kotak Icom Saya Men-setujui Dan Setelah Mereview Semua Dokumen Dengan Backdown Denar Lalu Klik Next Untuk Melanjutkan Dan Selanjutnya Pada Your Signature Tanda Tangan Silahkan Isi Nama Sesuai Dengan Nama Yang Tertera Di Dalam Pajak Yang Digunakan Oleh Kalian Kemudian Disini Pilih Yes Bahwa saya Yang Telah Bertanda Tangan Yang Bersangkutan Tersebut Kemudian Next Untuk Melangkah Ke Tahap Berikutnya Dan Pada Bagian Ini Kalian Pilih Apakah Anda Beraktifitas Di Amerika Pilih Tidak Karena Kita Tidak Berada Di Amerika Lalu Disini Juga Jangan Lupa Untuk Mencentang Sertifikat Di Service Proper To Google Kemudian Juga Pada Status Change Api David Ini Silahkan Pilih Yang Nomor Satu I am Providing Tech Info Jadi Saya Mengirim Informasi Pajak Ini Untuk Pembayaran Yang Terbaru Maksudnya Kemudian Setelah Itu Langsung Saja Kalian Klik Submit Setelah Itu Silahkan Kalian Tunggu Dalam Beberapa Detik Atau Menit Nah Ini Seperti Ini Artinya Semua Proses Pengajuan Pajak Penghasilan Di Dalam Google Adson Telah Berhasil Dengan Baik Dan Benar Ditandai Dengan Semua Bertanda Hijau Di Klaim 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 Dan Di Atas Status Afrop Artinya Diterima Nah Mungkin Hanya Itu Saja Yang Dapat Dia Channel Jelaskan Terkait Perihal Bagaimana Langkah-langkah Cara Mengisi Kotak Pem Pajak Penghasilan Di Google Adson Terbaru Saat Ini Mudah-mudahan Tutorial Singkat Ini Bisa Membantu Bermanfaat Dan Berguna Untuk Semua Sobat Dia Channel Dimanapun Berada Terima kasih Atas Kunjungannya